Jangan lupa like, share dan subscribe ya Ku bersuara lirik yang berganti Hanya bui yang sejati Tak akan berdali Lembaran putih telah terpilih Dan demi cinta Kutepiskan semua keraguan jiwa Dan ku ganti Dengan kepastian Hatiku ini Yang mulai mengerti Dan berani Untuk menyambut janji Tolong jangan tes DNA Henry Saya harus melakukan ini semua Kamu tidak harus melakukan itu Kisya itu anak kamu Kenapa kamu tidak pernah memberitahu saya Sebenarnya saya mau sekali Henry Saya mau sekali memberitahu kamu apa yang sebenarnya terjadi Tapi ibu kamu selalu malangin Mana Lita? Sembunyi, dimana caruan istri gue? Caruan istri gue dimana? Lita Dita, keluar Dita 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 Sayang, keluar sayang Dita Sayang Dita Dita Hey, Alya Hari ini lo ulang tahun ya Selamat ya Terima kasih Oh iya Kemarin lo jalan sama galang Tenang aja Gue gak bakal marah kok Gue cuma mau ingetin lo aja Mungkin hati gilang itu memang buat lo Tapi Hati galang itu Bukan buat lo Tapi Buat lo Dan gue yakin Lo pasti cukup pinter kok Untuk ngebedain Mana yang namanya galang Dan mana yang namanya gilang Oke Alia Sadar Alia Sadar Dita itu benar Dia galang Bukan gilang Malia Apa kamu sayang? Enggak, enggak apa-apa kok, Pak Selamat teman tahu Terima kasih, Pak Tuan-tuan sayang ya Iya, Pak Papa bawa sesuatu untuk kamu Ini dari Mama dan Papa Lu Iya, Pak Namun, Pak, makasih ya, Pak Tuan-tuan, ya Pak Pak Alia Alia boleh minta kado satu lagi gak? Boleh, apa itu? Alia Alia mau minta tolong Papa Pak Antarin Alia ke rumah sakit di mana Alia dilahirin Pak Alia boleh masuk sendiri aja gak? Ya udah, apa-apa tunggu di sini ya Eh, tadi sayang ya Eh, tadi sayang ya Disinilah Disinilah aku berpisah dengan putriku Delapan belas tahun yang lalu Puh Ramb CHURUNG Tanda Kamu ngapain di sini? Hari ini Alia long tahun Alia pengen datang ke tempat Dimana Alia dilahirin 18 tahun yang lalu Jadi hari ini Alia ulang tahun Sama dengan ulang tahun anakku Betapa bahagianya mereka ya Allah Seandainya saja orangtuaku dulu tidak membuang aku Seandainya saja ibu tidak membuang anakku dulu Ya Allah Anda Anda di sini ngapain? Dulu aku melahirkan anakku di sini 18 tahun yang lalu juga Jadi anak Tanda sama Alia sama nih? Iya Kebetulan sekali Atau jangan-jangan Gak mungkin Gak mungkin Alia itu anak Anjar dan Mutiah Gak mungkin dia itu anakku Sama tulang tahun nih Alia Sama tulang tahun nih Alia Salah ini tak ada Kamu udah selesai? Udah aku pulang bareng, aku enggak? Gak usah nantar, Alia diantar sama papa Ya udah, aku duluan ya Jadi, hari ini Gisha juga ulang tahun Ternyata ulang tahun Gisha sama ya, sama ulang tahun aku Mama Gisha Mama habis dari mana? Mama dari rumah sakit, Gisha Rumah sakit? Mama kenapa? Mama sakit? Oh enggak, Mama enggak apa-apa Mama enggak apa-apa sayang Terus Mama kenapa? Ma Kenapa, Ma? Mama Hari ini tuh, hari dimana Mama tuh melahirkan anak Mama Gisha Hari, hari yang melahirkan Mama Oh, berarti yang bener itu Hari ini ulang tahun aku ya, Ma? Iya Oh Selamat ya sayang Makasih ya, Ma Yaudah yuk, kita jalan-jalan Kemana? Yaudah Ya, main ulang tahun Gisha dong, Ma Yuk Iya Mama ganti baju sebentar ya Yaudah, apa juga nih? Yuk Oh, kamu jalan-jalan Jalan-jalan kemana? Merayakan ulang tahun Selamat ulang tahun ya Yaudah, Ma Coba kamu selidikin bapak kamu Kenapa, Ma? Sepertinya Dia lagi punya teman dekat Beres, Ma Tena akan selidikin Semuanya Iya Ternyata benar kata Oma Papa punya selikuhan Aku harus segera selidikin Yaudah Kamu hati-hati ya, Gisha Iya Jangan lupa Salam untuk Mama kamu Nanti, Pak Maksud Maksud, Om Nanti Om telepon kamu lagi ya Iya Papa Aku Pengen handphone Papa ya Rejen Handphone Papa Kamu mau minjat Memangnya handphone kamu kemana? Handphone aku low bed, Pak Please, Pak Penting banget, Pak Halo, Pak Halo, Pak Andi Aduh, apa-apa Aku gua sebentar ya, sinyalnya jelek, Pak Halo Suaranya masih belum jelas, Pak Suaranya masih belum jelas, Pak Gimana, Andi Lo ntar jadikan datang ke tempat gue Untung aja bokap percaya sama gue Gua harus lebih Siapa yang paling sering ketepon Papa Gisha Ini pasti yang sering dihubungin Papa Gua harus save nomernya Gua 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 Sebelum Gisha Gua pilihnya Siah mau make a wish dulu ya, Ma Ma Mama mau tau gak aku make a wish-nya apa? Aku berdoa Semoga Tuhan memberikan kebahagiaan untuk Mama Seperti Mama ngebahagiain aku Maafkan Mama Gisha Maafkan Mama telah membohongi kamu Sebenernya Hari ini adalah hari ulang tahun anak kandung Mama Bukan ulang tahun kamu Tapi Mama tindak tiga mengatakan semua kebenaran ini sekarang Karena kamu begitu baik sama Mama Maafkan Mama telah membohongi kamu Gisha Siapa Ma? Marina Marina? Gisha Tante Sinta Tante tuh gimana sih? Sebenernya Tante tuh mikirin gak sih Gimana caranya aku pisah nikah lagi sama galang? Waktu Tante udah tiga-tiga hari loh Enggak Mama gue gak pernah mikirin tentang urusan lo Marina Gisha? Iya Ini gue Gua udah berkali-kali dengan ganggu sama lo Jangan ganggu Mama gue lagi Gak ngerti lo Heh? Emang lo siapa ngatur-ngatur gue? Hah? Oh Lo mau gue kerjain lagi Lo mau makanan lo gue racunin lagi sampe lo sakit kemarin Iya Gue gak peduli ya Lebih baik gue sakit daripada Mama gue Oh Nantangin gue lo ya Nantangin gue lo sekarang Oke Oke kalo gitu caranya gue bakal bokor semua rahasia nyokap lo yang gak penting itu Silahkan Lo pikir kok takut apa sama anceman lo? Hah? Gisha Memang gitu Eh Dan asal lo tau ya Kita gak pernah takut sama anceman lo Ngerti lo Marina Kurang ajar sih Gisha Gisha Kenapa kamu ngomong begitu sama Marina? Dia kan nekat Diarin aja lah Mbak Gisha ngakin kok dia cuma gertak Gisha dong Ini mana mungkin berani sih Ma Tapi kalo dia berbuat itu bagaimana? Halo Halo Malem om Om lagi ada dirumah gak? Ada Marina Ada apa ya? Aku cuma mau nengokin om aja Karena kan kemarin waktu om di rumah sakit aku gak sempet nengokin Jadi Sekarang aku mau jengok om Boleh gak? Boleh aja Silahkan 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 Yaudah kalo gitu Aku langsung berangkat nih ya 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 oke Tidak Kalo Gisha pikir gua cuma ngancam Dia salah besar Liat aja Gua bakal bikin dia dan mamanya tersingkir selamanya dari hidup om isu Udah Udah mama tenang aja Ini saya yakin dia juga gak bakal ngomong kayak gitu ke papa Gak bakal berani dia Tante Sinta Baru aja anak tante menantang saya Dan itu artinya Tante sudah memberikan saya lampu hijau untuk membongkar semua rahasia tante ke om isu Jadi tante tinggal tunggu aja Sekarang Saya sedang dalam perjalanan menuju rumah tante untuk bertemu sama om isu Gisha Kita harus cepat-cepat pulang Gisha Sekarang sekarang Gisha sekarang Iya iya pak Selamat malam om Gishanya ada gak om? Ngapain kamu disini? Saya mau kasih kado buat Gisha Hari ini kan Gisha ulang tahun om Gisha pergi sama mamanya untuk nganain ulang tahun Saya boleh nunggu Gisha gak om? Gak udah Ya Allah Mudah-mudahan Marina gak jadi datang ke rumah ya Mudah-mudahan gak datang temuin papa Ma 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 tenang aja ya Semua pasti bag-bag aja Percaya sama Nisha Ma 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 mawak Oi Kau yang mata dong Ma Kita tuh hampir aja nabrak orang Pulang pulang dong ma Iya, Nondis, ya. Anjir, ya, di bilu makan sekarang. Iya, Nond. Kenapa, Nond? Tolong halangi Marina kalau dia datang ke rumah saya. Jangan sampai dia ketemu sama papa saya. Nah, kenapa, Nond? Ya, karena Marina mau kasih tahu tentang hubungan masalah lupa anjir dan nama saya. Apa? Pokoknya Pak Al sampai Marina ketemu sama papa saya. Saya nggak akan pernah maafin banyak. Iya, iya, Nond, iya, Nond. Eh, Nond. Ini kenapa, Nond? Oh, apaan sih? Apaan sih? Nond, Nond, Nond. Apaan sih? Saya menanya, tujuan Nond ke sini untuk apa? Eh, urusannya apa sama kamu? Nond, Nond, Nond. Apaan sih? Saya menanya, tujuan Nond ke sini untuk apa? Oh, jadi kamu penasaran kenapa saya datang sini? Iya. Oke, saya kasih tahu. Saya datang ke sini. Saya mau membongkar semua rahasia kamu sama tata cinta. Jelas. Nond, apa? Kenapa dan tujuan Nond maksudnya apa? Untuk membongkar ini semuanya? Kenapa? Kamu takut? Nggak, Nond. Saya sama sekali nggak takut, Nond. Saya di sini bukan siapa-siapa, Nond. Tapi apa maksud tujuan non membongkar ini semuanya? Urusan saya sama tante cinta. Dan kamu cuma supir di sini. Bukan urusan kamu. Eh, Nond, nggak bisa. Apa, asin? Nggak bisa. Amu Isnu, aku ada di sini, om. Amu Isnu. Tepasin. Marina, apa sih kamu teriak-teriak begini? Aduh, om. Maaf ya kalau aku bikin berisik. Ini nih, gara-gara supir, om. Masa aku nggak boleh masuk? Kamu larang Marina masuk, Nond. Kenapa? Aduh, om. Aku udah capek. Teriak-teriak di sini dari tadi. Aku boleh masuk, ya. Aku harus. Yaudah, ya. Masa aku. Masa, gimana sih? Bagaimana apanya si Anjar? Hah? Saya sebingung, saya bingung. Kalian ini bingung kenapa sih? Hah? Mak, Marina mau membongkar hubungan saya dengan Sinta. Wow. Marina mau membongkar hubungan kalian. Ya. Harus bagaimana nih? Dimana Marina nanya sekarang? Terus sama Pak Restu. Mut! Kamu kemana? Mut! Kerawat ini. Jangan-jangan muti yang mau membantu Marina untuk membongkar masalah lalu saya dengan Sinta. Alia, ngapain lo di sini? Alia kesini karena dia mau bawa kandung untuk Gisha. Hari ini ulang tahun di Gisha. Oh. Ya bagus, dia kalau begitu. Berarti dia sekalian bisa ngedengerin rekaman yang aku bawa. Rekaman? Rekaman? Jangan-jangan rekaman ini. Siapa yang lancang di antara kita berdua? Siapa yang sudah merebut suami saya 18 tahun yang lalu? Rekaman apa ya? Om. Aku kesini selain mau ngejenguk om. Aku mau juga tanya sesuatu sama om. Kamu mau tanya apa, Marina? Emang benar ya om? Tante Sinta tuh kayak gitu? Kayak gitu kayak gitu apa? Kamu ngomong apa sih tentang istri saya? Jadi, om Bisnu belum tahu? Belum tahu apa, Rin? Ya ampun. Namun, om, om tuh tahu nggak sih? Jadi selama ini, Tante Sinta itu menyimpan rahasia besar sama om. Rahasia? Rahasia apa? Selama ini Tante Sinta punya hubungan lain dengan laki-laki lain. Apa? Dan yang lebih ironisnya lagi, laki-laki itu kenal dekat sama om. Kutepiskan semua keraguan jiwa Gila tuh si Bumu Tiap. Berani-beraninya dia fitnah gue dan malah maulian gue diberang semua orang. Gila tuh, Ana. Apa? Apa lagi kamu kesini? Mau fitnah saya lagi? Mau bikin malu saya lagi di depan orang-orang? Iya? Kurang ajar ya kamu? Gak tahu tuh, lima kasih tuh. Kenapa kamu kasar sama istri saya? Kenapa? Tanya aja sama istri kamu. Dia yang cari masalah sama saya. Sekarang kamu pulang. Kamu sudah bikin masalah, Cik. Hebat ya. Suami istri udah berani usir saya dari sini. Gak usah diusir pun saya akan pergi dari sini. Dan asal kamu tahu ya. Saya menyesal karena mau bekerja sama semua orang-orang Cik yang kamu. Kamu gak apa-apa, Matia. Saya gak apa-apa. Makasih ya. Kamu sudah membela Sinta di depan Pak Wisnu. Saya gak nyangka. Kamu begitu peduli dengan Sinta. Sekali lagi terima kasih. Jangan kepedean kamu, Ajar. Saya... Saya gak pernah membela perempuan itu. Gak pernah. Masa tahu apa, Pak? Saya cuma gak mau bagian saya diambil semua orang. Dia. Saya sendiri nantinya akan membongkar semua rahasia Sinta ke Pak Wisnu. Kamu bukan si perempuan Marina Gentil itu. Dan juga bukan orang lain. Kamu lihat aja, Ajar. Suatu hari nanti. Saya pasti akan bikin hidupnya Sinta menderita. Suatu hari nanti. Kamu lihat aja. Astagfirullahaladzim. Mutia belum berubah. Ya ampun. Ibu Sinta ngapain ke kamar saya? Pasti Ibu Sinta mau berterima kasih ya sama saya. Gak perlu, Bu. Gak perlu. Saya melakukan itu bukan mau menjelamatkan rumah tangga ibu. Bukan. Tapi karena saya tidak mau diusir dari sini. Apapun itu, Mutia. Apapun itu alasan kamu. Saya tetap terima kasih sama kamu. Karena kamu telah menyelamatkan perkawinan saya. Ibu Sinta. Ibu jaga diri ibu baik-baik, ya? Kalau saya tahu aja sudah punya istri. Saya tidak akan mau dinikahi dia, Mutia. Karena saya tidak mungkin mengambil suami orang. Saya juga korban sama seperti kamu, Mutia. Jadi, saya minta kamu keluar dari rumah saya. Bawa suami kamu pulang. Jangan kaku saya. Karena saya tidak pernah ganggu kamu. Saya tidak akan keluar dari rumah ini. Ya Allah. Kasian sekali, Mas Wisnu. Karena masa laluku yang kelam. Ia harus terlibat dalam masalah seperti ini. Dan rasanya, aku jadi semakin terbeban dengan semua ini. Mungkin sekaranglah saat yang tepat untuk aku mengagui semuanya pada Mas Wisnu. Aku mohon bantu aku, Ya Allah. Saya akan menceritakan semuanya ke suami ibu yang baik, tuh. Mas, maaf, Mas. Mas. Aku, aku minta maaf, Mas. Maafkan aku, Mas. Aku sempat meragukan kamu. Dan dipercaya sama Marina. Sebagai seorang suami, harusnya aku tidak boleh begitu. Sebagai seorang suami, aku tidak boleh emosi pada saat dengar umumkan orang lain. sebelum aku dengar kebenaran dari istriku sendiri. Sinta, aku janji kejadian ini tidak akan terulang lagi. Aku pastikan itu. Aku mengakui ini semua karena aku cinta sama kamu, Sinta. Aku benar-benar cinta sama kamu. Jangan nangis lagi, Sinta. Aku nggak mau kamu nangis karena aku. Karena kesalahan aku. Maafin aku, ya. Tapi, Mas. Tim recorder rekaman itu, Mas. Kamu nggak usah sebut lagi suara rekaman itu. Ngayari ini, kamu nggak usah umkit lagi suara rekaman itu. Kita anggap masalah itu sudah selesai. Ya. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku karena aku masih belum jujur. Anamu. Kutepiskan semua keraguan jiwa Dan ku... Alia. Ngapain kamu masih di sini? Hmm, ini. Aku mau kasih ini buat kamu. Kamu tahu dari mana kalau aku ulang tahun? Dari mama kamu. Mama aku. Emangnya kapan mama aku kasih tahu? Iya. Tadi aku ketemu mama kamu. Di rumah sakit tempat aku dilahirin. Ternyata, Kita dilahirin tempat yang sama, loh. Terus ulang tahun kita juga sama. Hari ini aku ulang tahun juga, loh. Kebetulan banget, ya. Jadi, Jadi kamu tadi ketemu sama mama aku? Iya. Kamu gitu, kamu ambil, Kak, doang. Karena aku gak butuh. Aku udah bilang kan sama kamu berkali-kali untuk jauhin mama aku. Kamu compare sama aku. Kalau kamu lebih deket sama mama aku dibandingkan aku, anaknya sendiri. Enggak, Gishya. Aku ada niat kayak gitu. Boong, kamu. Oke. Kalau kamu yang mau kasih aku kado, Aku lupa satu khas. Jauhin mama aku. Keluar dari kehidupan mama aku. Karena yang aku butuh tuh satu, Alia. Kasih sayang dari mama aku tanpa ada bayang-bayang kamu di sini. Baru aku anggap itu kado terindah dari kamu. Kerti, Alia? Maafin aku, Gishya. Sebenernya aku juga gak niat buat ngambil perhatian Tante Sinta dari kamu. Dan aku juga udah berusaha untuk ngejauh. Tapi aku juga bingung. Kenapa Allah setahun mendekatkan aku sama Tante Sinta? Halo. Munti, ya. Kenapa kamu lelong juga pergi dari rumah Bapak Wisnu Wardah? Kamu mau menentang saya. Kamu ini siapa sih sebenarnya? Kenapa emangnya kalau saya masih di rumah ini? Kamu gak perlu tahu siapa saya. Kamu jelas. Kalau kamu gak keluar juga. Saya akan segera bertindak supaya kamu tahu. Kalau saya gak main-main dengan ancaman saya. Mati kamu. Halo? Siapa sih dia sebenarnya? Tapi terserah. Dia mau bicara apa aja. Terserah. Saya gak akan pernah pergi dari rumah ini. Sebelum perempuan itu menerima. Jadi nama perempuan itu Gishya? Iya, Oma. Tadi siang, Dana sempat lihat handphone Papa. Dan Papa paling sering itu berhubungan dengan perempuan yang namanya Gishya. Cuman gitu? Gishya itu siapa sih? Setahu aku, dia karyawan yang sempat terluka karena tertimpa lampu di kepalanya itu, Oma. Anak dari pemilik hotel Wardah. Kau gak salah, nama ayahnya Pak Wismu. Dan ibunya, Ibu Sinta. Apa? Sinta? Iya. Ternyata semua ini ada hubungannya dengan Sinta. Sinta.